Di momen hari raya Idul Adha, pengasus pondok pesantren Darun Naim Pontianak memberikan kesempatan bagi orang tua dan wali santri untuk bertemu dengan anak-anaknya yang mondok di pesantren Darun Naim. Para santri memang diliburkan beberapa hari, namun mereka tidak diperkenankan kembali ke rumah. Para orang tua diberi kesempatan bertemu anak mereka di pondok pesantren. Meski demikian, namun orang tua santri pun mengaku bahagia bisa bertemu dan sholat Idul Berjemaah dengan anak-anak mereka yang sudah cukup lama menuntut ilmu di pondok pesantren. Terus gimana Pak dengan momen ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya? Alhamdulillah kita bersyukur, tapi saya kan dari awal setiap hari lah kesini. Setiap hari kesini pas habis juhur, kemudian malamnya habis isa kan saya ngantar makanan apa semua kesini. Sampai kapan nih Pak? Rencana sih habis lebaran haji ini baru saya balik ke Putusibaw. Dengan dibukanya ini artinya memberi kesempatan apa ya? Ya memberi kesempatan lah kepada semua orang tua lah kan untuk nengok anaknya yang punya kesempatan untuk datang kesinilah dari yang jauh-jauh misalnya dari Kaposulu, dari Ketapang, Sengkawang, Sambas mungkin yang ada anaknya disini kan. Ini ya kita berterima kasih lah ke pusat pondok untuk telah memberikan waktu dan kesempatan kepada orang tua untuk nengok-nengok santri disini lah. Hari Raya Idul Adha ini sih bodoh-doh-doh Sandri Darunaim tidak memulangkan santri-santrinya yang sudah berjalan selama 3 tahun ini untuk lebih dekat dan lebih fokus memberikan pelajaran kepada anak-anak bagaimana cara menerima daging korban, bagaimana cara mengkontribusinya hewan korban tersebut, bagaimana cara memotongnya sehingga anak-anak Sandri tersebut mengetahui, mendalami setara syariat, bagaimana tatanan cara memberikan yang terbaik untuk pelayanan Idul Adha ketika mereka sudah terjun langsung di hadap masyarakat semuanya. Jadi bagi para wali-wali santri yang insya Allah ingin bertemu dan berjumpa kepada wali santrinya, kepada sali-santrinya silahkan bisa datang kepada pondok pesantrin yang tentunya tidak mengganggu daripada jam mereka istirahat. Pengasuh pondok pesantrin berharap momen Idul Adha bisa jadi wadah belajar sejarah Nabi Ibrahim yang ikhlas berkorban sehingga jadi teladan bagi semua.